Intro Hai selamat siang pemirsa, selamat datang kembali dengan berita terkini Bersama saya-saya sebelah Nadia Ulfa Dalam beberapa menit ke depan, kami akan membuka berita terhangat dan teraktual adalah Perusahaan swasta akan menyelenggarakan vaksinasi dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka pencegahan COVID-19 Seluruh karyawan perusahaan swasta yang terdata sebagai peserta vaksinasi COVID-19 Diwajibkan mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan oleh perusahaan Sejumlah perusahaan swasta di Ibu Kota sedang bersiap melakukan vaksinasi secara mandiri Sekitar dua pekan lalu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan Ruslani menjelaskan kepada Kompas TV Bahwa banyak perusahaan yang ingin melakukan vaksinasi mandiri secara gotong royong Kepada media cetak lainnya, Rosan menjelaskan ada 2.600 perusahaan yang mendaftar vaksin gotong royong 70 persennya di DKI Jakarta Beberapa perusahaan sudah mendata karyawannya untuk bersiap jika mereka diperkenankan melakukan vaksinasi COVID-19 mandiri terhadap karyawan dan keluarga Karyawan pun berharap vaksinasi bisa dilakukan segera agar meminimalkan resiko terpapar COVID-19 saat bekerja Sementara itu, Kementerian Kesehatan mengatakan tidak ada aturan soal impor vaksin COVID-19 oleh pihak swasta Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Gen P2P Kemenkes, Siti Nadia Taremizi menjelaskan Perpres nomor 14 tahun 2021 tentang pengadaan vaksin hanya mengatur bahwa badan usaha penyedia vaksin COVID-19 tidak harus memiliki sertifikat cara pembuatan obat yang baik atau CPOB Meski demikian, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin pernah mengatakan vaksinasi mandiri bisa terlaksana jika sudah mendapat lampu hijau dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN Hingga kini, pemerintah sedang melaksanakan program vaksinasi gratis Tahap pertama, vaksinasi tenaga kesehatan yang ditargetkan rampung pada Februari ini Di tahap berikutnya, vaksinasi gratis akan diberikan kepada 17 juta petugas publik Dilanjutkan vaksinasi puluhan juta lansia yang rencananya pada Maret hingga April 2021 Terakhir, tahap keempat, menurut rencana pada April 2021 hingga April 2022 untuk vaksinasi masyarakat dan pelaku ekonomi lain dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin Tim Liputan, Kompas TV Biasa informasi tadi sekaligus menutup pertemuan kita kali ini Saya Sasa Bila Nadia Ufa Berserta kerabat kerja saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Salam Bekasi TV